Ada cara yang sangat mudah untuk mendapatkan sebuah impian atau keinginan yang kita inginkan. Maka di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman A'udzubillah minasyaitanurajim bismillahirrahmanirrahim Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna Sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai Dan apa saja yang kalian infahkan maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui Ketika ayat ini turun para sahabat berlomba-lomba untuk mengamalkannya Di antaranya adalah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Tolha Bahwa Abu Tolha adalah seorang ansur yang paling banyak memiliki harta di Madinah Dan tersebut bahwa harta yang paling dicintainya adalah bayruh Yaitu adalah sebuah kebun kurma Yang letaknya berhadapan dengan Masjid Nabawi Nabi SAW sering memasuki kebun itu dan meminum airnya yang segar lagi tawar Sahabat Anas R.A melanjutkan kisahnya Bahwa setelah diturunkan firmannya yang mengatakan Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna Sebelum kalian menginfahkan sebagian harta yang kalian cintai Lalu Abu Tolha berkata Wahai Rasulullah Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna Sampai kalian menginfahkan sebagian harta yang kalian cintai Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah kebun bayruh Dan sekarang bayruh aku sedekahkan agar aku dapat mencapai kebajikan melaluinya Dan sebagai simpananku di sisi Allah SWT Maka aku mohon sudilah engkau wahai Rasulullah Mempergunakannya menurut apa yang diperlihatkan oleh Allah SWT kepadamu Maka Nabi SAW menjawab melalui sabdanya Wah-wah itu harta yang menguntungkan Itu harta yang menguntungkan Dan aku telah mendengarnya Tetapi aku berpendapat Hendaklah kamu memberikannya kepada kaum kerabatmu Abu Tolha langsung menjawab Akan aku lakukan sekarang wahai Rasulullah Lalu Abu Tolha membagikan bagiannya kepada kaum kerabatnya dan anak-anak pamannya Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Di dalam sohihi ini disebutkan juga bahwa sahabat Umar mengatakan Wahai Rasulullah Aku belum pernah memperoleh harta yang paling aku cintai dari semua harta yang ada padaku selain bagianku dari Ghanimah Khaybar Apakah yang harus aku lakukan terhadapnya menurutmu? Maka Rasulullah SAW menjawab Tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah di jalan Allah buah hasilnya Itulah bukti bahwa para sahabat berlomba-lomba untuk mengamalkan ayat tersebut Mereka berlomba-lomba untuk membagikan menyedekahkan apa-apa yang mereka cintai Agar mereka bisa mendapatkan sesuatu yang ia inginkan Maka ketika kita memiliki semua keinginan yang kuat Memiliki cita-cita yang besar Maka endaklah kata Allah Kita menginfakan sesuatu yang kita cintai Maka Allah nanti akan memberikan sesuatu yang kita inginkan Itulah kuncinya Maka marilah kita bersama-sama semoga dari kisah ini Dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran Dan kita bisa mengaplikasikan sebagaimana para sahabat berlomba-lomba untuk mengamalkan ini Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh